Lombok Timur Saat menjadi penerjemah bagi Sheikh Abdul Aziz Ash-Shahawi di Musalah Al-Abror, Kompleks Makam Pahlawan Nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah PBNWDI, Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majid di MA menjelaskan tentang urgensinya bermazhab. Bermazhab atau mengikuti salah satu mazhab pikir Islam tertentu dalam kehidupan beragama merupakan persoalan klasik yang telah dibahas oleh para ulama dalam berbagai buku-buku usul pik lintas mazhab yang empat, Hanapiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah. Tapi yang wajib bagi umat Islam adalah mengikuti Allah dan Rasulnya, namun tidak semua orang memahami petunjuk-petunjuk dalam kitab suci Al-Quran, karena tidak semua dari kita memahami bahasa Al-Quran. Tetapi karena ada ayat-ayat dan hadis yang memerlukan analisis dan pendalaman yang untuk melakukannya dibutuhkan banyak syarat. Dari sini mereka yang memenuhi syarat-syarat itu tampil melakukan apa yang dinamai ijtihad, dan hasil ijtihad mereka itulah yang dinamai mazhab. Dengan demikian, mazhab pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Pada saat seseorang mengikutinya, pada hakikatnya dia tidak mengikuti seorang imam mazhab, tapi mengikuti Allah dan Rasulnya, sebagaimana dipahami oleh imam mazhab itu. Bagi mereka yang tidak mampu memahami ijtihad, mereka diharapkan melakukan pembahasan dan penilaian atau memahami dalil dan alasan mengapa imam mazhab A berpendapat demikian dan imam mazhab B berpendapat berbeda. Selanjutnya memilih mana yang sekiranya memiliki dalil lebih kuat. Tuan Guru Bajang, Dr. Muhammad Zainul Majidi LCMA, menyatakan bahwa bermazhab bukan berarti umat Islam itu jumut, kaku, dan rigid. Namun bermazhab itu sesungguhnya adalah cara kita mengamalkan tuntunan Islam yang paling bertanggung jawab, karena mazhab adalah curahan pemikiran ulama yang memang ahli. Demikian disampaikan oleh TGB Zainul Majidi saat membersamai kedatangan Syekh Abdul Aziz Al-Shahawi di Musola Al-Abdror, Pondok Pesantren Darun Nadatain, Lombok Timur, pada Jumat 15 Juli 2022. Ini merupakan kunjungan pertama maha guru mazhab Syafi'i Al-Azhar Mesir itu ke Indonesia, bahkan Asia Tenggara, dan Lombok menjadi tempat pertama yang mendapat keberkahan dari kedatangan beliau. Di hadapan para pengurus besar Nahdlatul Watan Dinia Islamiyah, INWDI, para ustaz, dan ratusan santriwan, santriwati, TGB Zainul Majidi memperkenalkan bahwa Syekh Abdul Aziz Al-Shahawi merupakan sedikit ulama di Mesir yang memegang silsilah sanat keilmuan mazhab Syafi'i dan tekun mengajarkannya. Syekh Abdul Aziz Al-Shahawi menjadi atau disepakati menjadi maha guru mazhab Syafi'i di Al-Azhar Mesir karena beliau memegang sanat pikih Syafi'i yang termasuk paling utama di Mesir dan tidak banyak syekh yang betul-betul istiqomah mengajar pikih Syafi'i. TGB Zainul Majidi menyampaikan, kedatangan beliau ke Indonesia bukan sekedar siraturahim, tapi silatul ilmi, jalinan ilmu dari para ulama salab mulai dari Imam Syafi'i hingga Syekh Abdul Aziz Al-Shahawi, Kiai Maimun Zubair, dan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pertemuan Sanat Pikih Syafi'i Mesir, Indonesia Imam Ibrahim Al-Bajuri, Grand Syekh Al-Azhar pada masanya menjadi titik pertemuan sanat pikih Syafi'i Syekh Abdul Aziz Al-Shahawi, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Lombok, dan Kiai Maimun Zubair Sarang Rembang. Syekh Abdul Aziz Al-Shahawi berguru kepada Abdul Hamid Al-Shahawi, wapat 1388 Hijriah, beliau berguru kepada Syekh Abdul Majid Al-Shahawi, wapat 1346 Hijriah, beliau berguru kepada Umar bin Ja'far Al-Shabrawi, wapat 1303 Hijriah, dan beliau berguru kepada Imam Ibrahim Al-Bajuri, wapat 1276 Hijriah. Kemudian, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Lombok, wapat 1418 Hijriah, pendiri organisasi Nahdlatul Waton Dinia Islamiyah, NWDI, merupakan murid dari Al-Qadi Hassan Al-Mashad, wapat 1399 Hijriah, beliau murid Syekh Muhammad Al-Arobi, wapat 1380 Hijriah, dan beliau murid dari Imam Ibrahim Al-Bajuri, wapat 1276 Hijriah. Adapun Kiai Maimun Zubair, wapat 1442 Hijriah, merupakan murid dari Ahmad bin Shu'aib Sarang, wapat 1386 Hijriah, beliau murid dari Khadarotus Sheikh Hasim Ash'ari, Jombang, wapat 1336 Hijriah, beliau murid dari Imam Nawawi Al-Bantani, wapat 1316 Hijriah, dan beliau murid dari Imam Ibrahim Al-Bajuri.